lo mbahku baru aja dikasih makan dragon fruit ya lo entah mbah jangan tidur mbah orang suruh bentar aja nunggu lo entah buka siti nunggu mbah ya Allah ini saya bentar halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya joy skyline maaf ya pemirsa udah kemarin aku dapat info kan banyak ya kenapa gak upload video dulu saya itu sibuk dulu tiap hari ke rumah sakit karena mbah saya mbah gandeng dewe mana orangnya mbah gandeng dewe ini biar keliatan kalian singkangan sama mbah mbah saya yang paling ganteng ini mbahku singkangan ganteng ini beliau itu gak anudul gak apa gak jadi operasi ma tapi mbah saya ini jadi tin liu yang artinya radioterapi singk-singkilnya itu seperti kemoterapi seperti itu tapi ini namanya radioterapi yang kakinya ini kan gak apa kita ketok no ya nah mbah gandeng dewe dulu tambah kamu itu waktunya laraka mesti seperti ini jadi tiap hari itu bingung aku percanaan po ayo 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 pelan-pelan mbah sungti sungti ya olahraka belum selesai olahraka belum selesai kamu tinggal tidur diambil ayo bismillah jadi karena karena gak jadi operasi kan mbah saya ini di radioterapinya itu kan untuk membunuh sebenarnya bukan membunuh ya diomong ini untuk mengontrol tumornya agak agak tidak begitu membesar kayak gitu kan ya ben gak gede ini gak cepat-cepat banget kayak gitu loh tapi bisa jadi apa itu membunuh kek cuman katanya kalau memang tumornya ini bisa dibunuh kemungkinan kakinya mbah saya akan agak mungsut ya mengkerut kayak gitu ya karena kan ininya juga menarik dari arah sana ke sana terus jadi kita terapi itu juga harus harus olahraga kakinya mbah saya agar suatu saat mbah saya gak pinjam karena kakinya menyusut satu pernah denger gak setelah di eh penyakit bagian sini itu bisa membuat kaki ini semakin pendek ada ya orang tua yang kakinya miring kayak gitu ya kan memendek kok bisa ya aku aku gak ngerti aku gak ngerti ngomong-ngom podul paling malet kalau olahraga mbah saya ini geger saya bisa pedot kalau di kamar aja gak masalah tapi kalau di sofa seperti ini saya jenditnya lama banget membuat saya gegernya kadang-kadang kalau mau tidur itu mau melumah kayak gitu ya belum lagi kalau ke toilet diunjuk no badannya ini mbah ini masih bisa jalan ya bayangkan mbah TKW yang kakeknya atau neneknya yang sudah lumpuh itu ntar kalau pulang bukan mbahnya yang lumpuh ya tapi cecenya yang lumpuh ya dikarenakan ini loh ini loh ini loh yang ngerani bangkean ini so katanya ceklek dan pedot iya terus kemudian bagian sini tuh bagian sini biasanya angkat-angkat itu kan biasakan mbah-mbahnya ngangkat bayi itu kan ya badannya digocei itu cawet kok so cawet itu mbahnya bagian sininya kan digocei kayak gitu ya diangkat kayak gitu ya kan kalau ngangkat kita misalnya nenek depan saya kayak gitu ya kan kan duduk posisinya pegang bagian sininya seret angkat bagian pantatnya ya terus kemudian pas waktu ngangkatnya mbahnya itu ya ojo sampai seperti ini hu kayak gini ya hu kayak gini berarti kita menggunakan iki kan dulu ya bagian bagian jadi bagiannya pedoh jadi harus pakai kaki aja jadi diangkat hu jadi diangkat barang hu kayak gitu kan ya sikile begagak dulu aja kayak gini dulu ngini ini gak bisa kamu ya jadi semenjak kan dulu pas waktu DPT ya saya sering kita kan diajarin ya kalau DPT siapa masih ingat DPT si tak selai kamera aku beneretek celing si te ya siapa masih ingat DPT ya DPT ya belajarnya itu wis gak terimu joko bayi gak terimu joko anak gak terimu joko mbah semuanya dilatih ya kita ya tapi karena saya gak pernah jaga mbah yang lumpuh kayak gitu kan gak eh teorinya gak pernah saya praktekkan jadinya ya cuma teori aja yang ada dulu pernah diajarin kayak gitu ya kan jadinya aku ngikut kayak gitu Alhamdulillah kalau DPT itu banyak sekali teori yang memang buat diarani sangu ya saku kita ya meskipun belum praktek ya tapi setidaknya bisa nolong kita kayak gitu loh jadi tim kai kenapa mbak-mbaknya yang mau datang ke ke Hongkong itu apabila belum X ya atau belum pernah punya pengalaman ke luar negeri harus masuk PT dulu kayak gitu kenapa karena banyak sekali pelajaran yang harus kita ambil banyak sekali eh teori-teori yang memang kita ambil meskipun kadang gak dipakai seperti saya pas waktu di Thailand itu kan ngomong masalah bed sheet aja ya terus ada lower sheet ada double double bed ada king bed ada queen bed amat pat pat bed itu ada terus kemudian sheetnya itu loh yang bagian bawah bagian atas bed cover itu aja yang bagian itu cuma kan setidaknya kita tahu ada ilmu tentang masalah apa itu packing bagnya bagnya di packing terus masalah orang tua masalah bayi kalau bayi saya belum pernah sama sekali megang bayi ya belum pernah jaga bayi jangih bayi ini diwe ya buat praktek ya tuh liang sekarang Jogombah ini jadi aku agak sibuk biapa hari ke rumah sakit terus kemudian pulang-pulang aku capek semua terus ke pasar aduh ampun cabang bayi laneng wedak tul remak tul tapi nikmati saja gak apa-apa nikmati Tuhan nikmati ya kerjaan sakpiro-soro nih alah masih banyak orang yang jauh lebih soro lagi dibandingkan kita kayak gitu ya disyukur ya idul ya belum entah bagus mercing-mercing tak ngurusin bagus ya dulu ya untuk olahraga semangat mba semangat goyo lah mumpung mba saya masih ubok ya jadi saya bisa nyambi-nyambi kerja kayak nganoyok oke tekek kek loret kek jadi kalau saya mba saya kan udah kayak bayi ya gak bisa ditinggal ya jadinya pas waktu nyetrika pun nunggu bayi saya tidur dulu ato-ato-ato ya karena ntar aku kalau waktunya nyetrika paling bencinya ya di saat nyetrika belum sampai apa kalau panggil acoy acoy kayak gitu ya akhirnya kalau mau nyetrika ya tunggu tunggu mba saya tidur dulu ya kayak kayak ini wah warnaku bisa kuning ya jadi seperti ini Pak Mirsa mba-mba saudaraku semuanya bapak-bapak lan ibu-ibu sedoyanipun monggo di sekeca akan ningaliku lo sing lagi nyetrika bukan ada pertanyaan seperti ini ada pertanyaan seperti ini mba enak banget kalau dilihatnya itu ya jagain kakek kayak gitu kalau saya sih mikirnya Alhamdulillah ya tapi aku mau tanya mba apakah disitu jaga kakek doang seperti baby sister baby sister baby sister ya sebegitulah terus apa masih kerja seperti seperti PRT kayak gitu ya gak selalu sih terus aku bilang aku bilang aku art asisten rumah tangga ya jadinya keseluruhan kita itu all purpose bisa digunakan apapun jadi masih bisa digunakan saat waktu-waktu tertentu ya contohnya kayak toh saat bahasa yang membutuhkan saya saya akan melakukan bahasa yang terlebih dahulu tapi kalau ada waktu ya kayak gini ditinggal nyambi-nyambi kerja kerjanya apa aja ya kalau pagi yang bikin sarapan masak-masak ya nang ya ke pasar juga kalau bukan saya siapa yang ke pasar kayak gitu kalau ke pasar itu mbaknya sama siapa yang nunggu mbok saya datang majikan saya datang kesini jaga mbak saya baru saya bisa keluar kayak gitu ya kan ya nyuci baju ya ngelap-ngelapi semuanya ya ngosok IWC ya natai kasur ya natai sembarang kalir kok penakmen cuma jaga batok ya ya semuanya tun ya ada kerjaan apa ya wistilah koni tun ya kan ya itu art asisten sepenting asistennya majikannya majikannya pengen apa ya wistilah koni atau kok salah ngani rado orang panas ke ngosok tongslet lupa dulu kebanyakan moceh akhirnya gini gurung-gurung sorry pantasan kayak nyadet nah tunggu panas nah dari situ ya wist saya onok kerjaan rek kayak gitu loh kan ya anggap saja rumah ini seperti rumah saya sendiri dulu jadi kalau kerja apa-apa ya kata kotor diresi kata banyak debunya ya di lapi kata toilet di kotor dikosoi kayak gitu kan ya jadinya enteng kayak gitu loh anggap majikan ya seperti majikan belum bisa seperti saudara sih sebenarnya kalau mau jujur-jujuran ya cuman gimana kita respect sama majikan itu aja kalau majikan nganggap kita seperti saudara kita akan seperti saudara ada majikan yang misalnya selek ya wist kita sopanin aja anggap saja bos memang seperti itu ya lain kali saya akan mbak itu kasih tips ya buat mbak-mbak E sing apabila tips aku kalau ngomong bahasa Indonesia susah tips lagi mbak-mbak E sing dui majikan jahat tips menghadapi orang jahat yang sangat paling ampuh yang pernah saya lakukan lah lucu isa-isa darah menggamudun meneng ya jadi itu saja ceritanya untuk saat ini aku aku lagi sibuk ya jadi ya kayak gitu ini tadi aku dari rumah sakit urung kober rumahnya itu durung tak utik kok habis makan ini tidur ini tak nyetrik koi kisek ya ntar kalau sudah setrika lakku enak ya ya pun thank you assalamualaikum selamat menikmati